Di alam liar harimau dihormati karena kehebatannya dalam berburu. Walaupun begitu, tetap saja si kucing besar ini nggak bakalan mau mendekati pemukiman warga karena merasa terancam. Dengan kehadiran manusia. Kalaupun berani main ke kampung, udah dipastikan si harimau sedang kelaparan dan di hutan dia tidak menemukan mangsa yang dia butuhkan. Tapi gimana kalau ada harimau main ke kampung justru hanya untuk berobat? Di sebuah desa terpencil bernama Solonsovy, di utara Rusia tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan seekor harimau berjenis amur. Dia sengaja berbaring di teras rumah warga dengan sangat tenang dan bersahabat. Usut punya usut. Ternyata, harimau betina tersebut benar-benar sedang kelelahan. Dan dia sangat membutuhkan bantuan manusia karena sedang menderita sakit gigi. Dalam keterangannya, Galina Simano, warga yang menemukan si harimau, mengaku sangat kaget saat menemukan si harimau sedang berbaring di rumah tetangganya yang bernama Alexei Kaidiyev. Di sisi lain, Alexei pun rupanya udah tahu ada harimau yang sedang berbaring di depan rumahnya. Pasalnya, harimau tersebut sempat mengeram. Cuma bukan geraman untuk menunjukkan kebuasan. Melainkan lebih terdengar seperti rintihan rasa sakit. Alhasil, Alexei meminta bantuan kepada tim medis untuk mencari tahu apa penyebab rasa sakit yang dialami oleh harimau tersebut. Nggak lama setelah itu, tim medis pun datang dan dia diketahui sedang mengalami sakit gigi. Akibatnya, si harimau tidak bisa makan hingga tubuhnya menjadi sangat kurus. Harimau berusia 10 tahun itu berperilaku baik, seolah-olah ingin meminta bantuan. Harimau biasanya sangat pemalu dan menghindari kontak dengan manusia. Tetapi yang satu ini sepertinya dia memohon pertolongan dari manusia. Dia akhirnya dibawa ke sebuah pusat rehabilitasi di daerah Primorski. Beberapa hari dia mulai makan dan memperoleh kekuatannya. Namun, beberapa minggu kemudian dia berhenti makan. Ternyata tim ahli menemukan masalah kesehatan lain dalam tubuhnya. Harimau ini akhirnya meninggal pada tanggal 10 Februari lalu.